Oke teman-teman semua, welcome back to podcast, podcastnya pemain monster hunter yang sering nge-card. Oke, let's go mulai! Oke, tema kali ini adalah fitur apa yang paling aku pengen balik kalau nanti MHWild akhirnya rilis ya. Ya penting gak penting sih sebenarnya, tapi sebuah bahan diskusi yang menarik karena ngeliat game-game yang sebelumnya udah kita mainin, ternyata ada beberapa yang diterusin, ada yang enggak, ada yang dicoba baru gitu-gitu ya. Oke, langsung aja biar gak kelamaan. Lihat, contekan dulu sebentar. Yang pertama adalah monster tracking teman-teman semua. Fitur monster tracking ini sebenarnya sebelumnya itu di title-title yang lama udah ada. Jadi kita itu kan baru disummon ke quest, kemudian kita cari monsternya secara manual atau minum psycho serum, kemudian kita lempar pakai paintball, kita ikutin jejaknya, hajar. Di MHW itu dilengkapin atau disempurnakan dengan sistem tracking jejak monster kan. Jadi, menggunakan kunang-kunang yang hijau-hijau, nanti diambil sama karakternya, ada animasi dia kayak dicium baunya, dimasukin ke botol, disimpen ke pinggang gitu kan. Menurutku fitur itu harus, harus kembali. Karena itu memberikan perasaan bahwa kita ini benar-benar seorang hunter, pemburu gitu. Terjun ke hutan, nyari jejaknya, ngumpulin datanya, kasih ke saintis. Kemudian, nanti kan pelan-pelan questnya bisa kebuka gitu, datanya ada gitu, bisa kita hunting. Itu menarik, sangat menarik. Karena seolah-olah memang kita itu menge-uncover apa yang belum pernah di-uncover di alamnya kan. Tapi di Monster Hunter Wild trailer yang pertama itu kemarin kan agak mulai kelihatan. Karena di bagian dari trailernya itu kelihatan si karakter yang lompat-lompat di atas mount itu ada kayak apa sih? Casing yang nyimpen kunang-kunang itu di pinggangnya kan. Nah, jadi itu cukup menimbulkan dugaan-dugaan di mana lokasinya nanti, kira-kira setnya, fitur itu akan kembali gitu-gitu. Menurutku itu harus kembali. Kemudian berikutnya adalah Clutch Claw. Clutch Claw ini adalah sesuatu yang diimplementasikan di Monster Hunter World Iceborne. Update-nya Iceborne sebelumnya nggak ada. Kalau kalian beli cuma base game-nya, Clutch Claw seingatku nggak bisa pakai. Tapi kalau udah beli langsung Iceborne, walaupun masih di base game, Clutch Claw-nya bisa pakai. Jadi gini, fungsi Clutch Claw ini menimbulkan mekanisme gameplay yang lumayan menarik dari sisi cara ngelain monster. Nggak sekadar kita datang, tandain monsternya, pukul, kejar, sampai dia mati atau tangkap. Kalau sekarang kan jadi ada mekanisme, kita harus tender dulu. Entah kepalanya, tangannya, badannya, ekornya, atau sayapnya. Sehingga mempermudah serangan. Selain itu juga, karena sistemnya mekanisme, apa ya, bukan mekanisme, mekanisme, mekanical gitu ya. Clutch Claw-nya dikeluarin seling, apa, kabel baja gitu kan, nyangkut, terus kemudian kita cakar, atau bisa dijedotin. Dan emang terasa kayak usaha manusia yang kecil berusaha ngejatuhin sesuatu yang besar gitu. Very interesting. Rada-rada kadang-kadang kayak nonton Attack on Titan gitu kan, orang-orang pada ngerumunin tubuhnya gitu kan. Kayak di Monster Hunter kan, kita bisa naik berbarengan di beberapa park monster kan. Sehingga battle itu lumayan berwarna jadinya, kita jadi lebih observant sama monsternya, lagi marah atau enggak gitu kan. Ada ikon matanya yang kuning gitu kan. Jadi kita, oh saatnya jatuhin, jatuhin gitu. Sehingga jadi berbarengan dengan fungsi slinger yang sangat, apa ya, menarik. Kadang bisa mancing ini juga kan, perhatian monster, kalau kita tembakin batu ke arah mana gitu. Berikutnya, fitur yang ingin kembali adalah nyangkul, teman-teman. Maksudnya ini, di Monster Hunter Rise itu semua ternodai. Ya ini pendapatku pribadi ya. Ternodai dengan nyangkul itu sekali pukul langsung dapet semua. Mungut tulang sekali ambil, semua langsung dapet. Bagus memang kalau kita sekali ambil, langsung dapet semua. Jadi mempersingkat farming time karena dia portable game-nya. Jadi enggak terlalu membebani beratnya game itu. Kalau kita itu cuma harus keliling-keliling nyari bahan baku gitu. Cuma itu di saat yang bersamaan, memudahkan tapi menghilangkan esensinya. Bayangin, kita zaman dulu aja harus bawa cangkul. Bawa baknet, kemudian cari spot-spot tertentu. Nah itu apa ya? Di MHW-nya masih oke lah gitu. Enggak perlu bawa cangkul tapi masih nyangkul manual. Ngambil tulang masih satu-satu. Kalau serangga kan emang dia nemplok di pohon atau dibatut. Jadi oke lah gitu. Enggak perlu baknet lagi. Itu harus kembali sih. Karena esensinya ya. Esensi farming itu sendiri. Berikutnya lagi, apa tuh? Interaksi dengan alam. Gini. Ini mirip dengan monster trekking, clutch claw. Jadi interaksi dengan alam itu penting karena dari dulu entah kenapa. Monster Hunter kan selalu menjual kayak di alam yang liar. Monster yang bervariasi bahkan di game-game jaman 3DS atau kayak... Ini di PSP lah ya monster hunter portable 3 aja. Kalau kita teliti ngeliat di tanah itu sering ada hewan berkeliaran kayaknya. Walaupun dia cuma tekstur gambar gitu-gitu kan. Selain itu interaksi dengan alam itu diperbaiki dengan baik di monster hunter world. Kita bisa nangkap berbagai jenis endemic life. Kita bisa bikin monster yang kita lawan itu terjebak ke apa ya? Ravin atau apa ya? Kayak tanaman-tanaman rambat gitu. Atau dia kejatuhan batu. Atau dia si... Kayak misalnya Rathalos tuh yang jatuh gara-gara kita jebolin tanggul air dekat air terjun. Interaksi dengan alam itu amat-sangat seru. Apalagi ditambah dengan ini. Kalau kita jalan. Terus kan kalau di map apa ya? Ancient forest. Kita ada buka-buka kayak kayu-kayu gitu-gitu. Nanti nembus ke area sebelahnya. Menurutku itu menarik sekali teman-teman. Apalagi dalam proses tracking kita harus ngelewati itu. Berasa gitu. Immersive eksplorasinya ya kan? Berikutnya. Nah ini fungsi yang udah lama sekali gak ada nih. Farm atau kebun. Ini dari jaman Monster Hunter Freedom... Eh sorry. Monster Hunter pertama ya? Kokoto. Ada Kokoto Farm. Poke Farm. Ada Yukumo Farm. Jadi fungsi Farm ini kalau dulu kan isinya tuh ada tempat kita bisa nambang bahan khusus. Kita bisa nanam sesuatu. Nanti kucing-kucing yang kerjain kan di Monster Hunter. Oh iya Moga Farm juga ada kan di Monster Hunter 3. Buat... Kalau sekarang kan di MHW itu kita ngirimin kucing yang nanti dia per beberapa stage gitu dia pulang. Dia bawa bahan baku yang kita arahin. Di Monster Hunter Rise itu cuma... Ini kan cuma argosinya kucing kan yang kita kirim dia pakai penyelam. Tapi kalau di Sunbreak bahkan gak kelihatan cuma menu jadinya terlalu simple. Aku menurutku Farm itu amat sangat penting untuk berikut-berikutnya karena kadang-kadang kita masih butuh game yang... Apa ya? Penuh quality of life yang fungsi gak penting tapi membuat game-nya jadi lengkap. Kalau ada itunya. Sama kayak di MHW kita dikasih rumah kan bisa dekor-dekor. Penting gak penting sebenarnya punya rumah. Tapi temen bisa ngunjungi kamar kita foto barengan rame-rame gitu. Dan dia bisa jualan atau kita ngerjain quest buat unlock-unlock fitur-fitur kamar gitu kan. Menurutku Farm itu salah satu yang menarik. Yang gak menjadikan ini game kayak Harvest Moon atau Story of Season. Tapi itu ngebikin seorang hunter itu persiapannya itu emang segitunya gitu. Dari mulai menyiapkan bahan baku berangkat sampai makan datang mukulin monster gitu kan. Berikutnya, nanti lebih teknikal lagi nih. 16 Gatering Hub harus kembali. Ya ini aku paling sering nyebutin lah nih. Gatering Hub yang rame akan membantu, apa ya? Membentuk community, kerjasama dalam quest, mengenal temen-temen baru, ngebentuk circle perburuan, mempermudah progres. Entah apapun itu sistem questnya, apakah kayak MHW atau kayak MHRise dan yang lain-lainnya quest desa, quest Gatering Hub. Menurutku jumlah player yang rame dalam multiplayer-nya harus kembali. Gimana pun caranya? Gak mungkin gak bisa. Soalnya besok kan rilasenya itu di 3 platform Steam, Xbox, dan PS5 kan. Jadi masa gak ada alasan tuh ngebikin sistem koneksi. Apa kayak gitu dibuat biar semua bisa. Atau mungkin ditambahin apa gitu quest, event yang bisa diakses oleh seluruh platform di waktu-waktu tertentu. Misalnya dalam jarak berapa bulan sekali. Misalnya hadiahnya worth it. Oke next. Berikutnya adalah talisman yang random. Talisman yang random itu udah jadi budaya sejak monster hunter zaman dulu. Kita kan nyangkul ada kemungkinan di map-map tertentu. Biasanya itu map volcano biasanya. Dapet bahan-bahan yang nanti kalau di-appraise jadi talisman. Barulah random hasilnya kan. Random jenisnya, random hasilnya, random skillnya, random slotnya. Kemudian ada juga kayak di MH Rise itu random. Tapi kita dengan menukarkan bahan baku kan, melding. Nah apalagi di sunbreaknya ada kurius melding kan. Jadi korbanin bahan yang lebih berharga lagi dari monster afflicted. Hasilnya skill-skill yang bagus-bagus. Tapi sangat random. Slotnya kayaknya terjamin key. Eh enggak, slotnya enggak terjamin. Tapi skillnya keren-keren. Jadi kita memang membayar more hunting, more reward, more melding. More random atau gacha buat talismannya. Soalnya gini. Hal ini kan agak sedikit ya. Kalau aku bilang ternodai di MHW karena charm atau talisman itu bisa dibikin. Cuma kan ending-endingnya orang-orang cuma pake apa? Paling master, challenger sama attack kan. Critical eye, agitator dan attack. Tiga itu sih paling. Yang lain apa? Free element paling itu di awal-awal. Guard. Guard 5 juga pagi mungkin di awal-awal. Enggak terlalu. Paling umumnya itu tuh. Attack, agitator, critical eye. Cuma tiga. Apalagi yang kita butuhkan selain itu. Enggak ada kan? Mau bikin set mungut. Cukup dari baju. Sehingga itu kan melimitasi armor buildingnya. Set builder-nya kan. Kalau dengan talisman yang random dari sejak dulu. Walaupun zaman dulu armornya masih pakem. Per set-per set gitu-gitu kan. Tapi dengan talisman random itu masih ngebikin semuanya jadi beda. Lebih-lebih lagi di sunbreak. Talisman yang random itu kan menentukan satu set hasilnya seperti apa. Ditambah lagi dengan augmentnya kan. Menurutku itu harus kembali karena seru. Berikutnya. Movement dan skill di sunbreak. Ya menurutku ini harus kembali. Tapi dengan mekanisme yang jauh lebih simple lah. Jangan pake sistem wire bug atau scroll-scroll yang harus ganti. Ya gak terlalu meribetkan tapi terlalu rame aja rasanya gitu. Harus menghapalkan semua. Ya dia juga sih fair karena menambahkan efek kan kalau scroll biru apa, merah apa gitu. Mungkin itu buat menghandle banyaknya mode dalam sweet skill kan. Dan bonus-bonusan dari debuff. Ya fair lah cara mereka eksekusinya. Tapi kalau next time mereka kan punya rata tuh sweet skill paling apa yang paling sering dipake. Yang paling works, yang paling gak works. Kemudian kan di implement dalam konsep battle kayak MHW yang kita cukup ngapalin ininya aja. Combo-nya aja udah. Jadi lebih rich battle-nya. Lebih penuh aksi. Tapi kalau misalnya dikasih kamera placement dan sound yang bagus melebihi MHW. Misalnya atom basisnya dari situ. Wah itu bakal keren. Kita tunggu ya nanti MHW ya. Berikutnya underwater atau airship CG mode. Atau tambahan CG mode lainnya. Jadi kita tuh kekurangan CG mode temen-temen semua. Terutama di MHRise lah dan Sunbreak. Apa CG mode kita itu cuma lawan Geismagorm. Armor-nya penting gak penting kan dari Lixion. Paling orang pake yang lain-lain sih. Apa? Chaotic Gormagala armor-nya. Atau Primordial Malzeno sama. Angatsu kan Tempest. Biasanya itu basic-basic dari segalanya tuh. Ya beberapa adalah dari Lixion tapi masih bisa dicari kan skill-nya. Jadi... Atau Syagaru Magala kan salah satu yang paling laku. Jadi... Butuhnya CG mode itu tapi yang menarik ya. Yang menarik dan hadiahnya emang bener-bener harga buat bahan atau armor-nya gitu. Kayak ya contohnya itu kan kayak Kulvetarot atau... Shavijiva CG kan yang ganti-gantian tiap berapa minggu sekali. Dengan hadiah yang semakin random. Apalagi kalau digabung dengan konsep skill dan armor Sunbreak yang apa-apa tuh gak harus pake last boss-nya. Wah itu menarik sekali. Gimana coba kita serunya di Sunbreak itu tiap armor tuh pasti gak harus pake full Primordial kan. Bisa campur-campur. Teostra masih kepake. Syagaru Magala masih kepake. Chaotic masih kepake. Amatsu campur-campur masih bisa. Wah itu seru. Agak beda dengan sistem MHW yang apa-apa fatalis beres gitu. Oke terakhir. Paliko dan Mount ya. Ya lagi-lagi kita udah ngeliat di trailernya teaser awalnya Monster Hunter Wild. Gini. Paliko itu udah dari dulu ya. Dua Paliko juga dari MHGN juga udah. Kemudian sistem Mount itu pertama kali kan ada di MHW kan. Itu juga sistemnya ya kayak gojek gitu kan. Kita panggil nanti kita tentuin arahnya di jalan sendiri. Kalau di MHRS bebas dikendaliin. Dan bahkan bisa ngebantu kita dalam battle. Sehingga kadang-kadang serunya adalah kalau kita lagi solo battle. Kita ngerasa gak sendirian. Dan mereka bisa difungsikan untuk hal-hal tertentu. Kalau kita bawa pala mute. Kita lari bisa lebih cepat. Bisa lompat lebih tinggi gitu kan. Bagus ya. Selain itu juga mereka bisa ngebantu buat apa ya. Bantu ngasih debuff kan. Karena senjatanya tuh buat debuff sangat berguna. Terutama Paralyze. Nah. Di MHW, Mount udah pasti kelihatan. Yang kayak burung tapi bentukannya rada-rada ancient gitu kan. By the way. Ternyata itu desainnya udah amat sangat lama. Itu part of desain yang melebihi zamannya teman-teman. Yang belum bisa diwujudkan sejak zaman-zaman dulu. Aku pengen sih konsep Paliko dan Mount ini balik gitu. Atau Mount itu mungkin bisa diajak battle barengan. Sangat-sangat berharap sih. Dan dia bisa ganti-ganti model atau skin apa-apalah gitu pokoknya. Biar seru. Atau kita juga konsep battle di atas Mountnya bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Atau apalah gitu misalnya. Pasti seru sih. Yang penting sistem wire bug yang rada-rada mystical itu dilangin aja. Diganti dengan lebih mekanikal gitu. Oh iya tadi karena aku ngebahas sedikit tentang desain teknologi yang udah sejak lama. Tapi baru dikeluarin sekarang. Jadi sebenernya konsep-konsep itu mereka udah nabung dari zaman-zaman dulu loh. Mereka tuh kan banyak konsep-konsep yang gak kepake. Atau disimpen aja dulu nanti kapan-kapan dikeluarin idenya. Contohnya M.H.Rice. Ada Palamute kan? Palamute itu konsepnya udah didesain sejak mereka mau ngeluarin Monster Hunter Gen. Gila gak tuh? Palamute itu udah didesain dari situ. Dengan riding-ridingnya sekalian. Nanti aku kasih gambarnya ya. Wah itu gila itu. Apalagi yang kita lihat di trailer Monster Hunter Wild. Burung-burungan itu udah ada desainnya sejak dulu. Aku lupa di gen berapa. Tapi gak diimplement. Atau mungkin pada saat itu mereka mikir belum bisa nih sekarang gitu. Nah sekarang mereka keluarin. Jadi sangat memungkinkan untuk ide-ide liar yang zaman dulu gak keluar jadi keluar sekarang. Oke untuk sementara baru itu yang kepikiran sama aku ya. Buat kalian gimana? Tolong share apa-apa aja yang kira-kira kalian pengen balik. Kayak misalkan ada banyak ya. Ada underwater. Ada battle-nya. Atau mungkin battle di udara gitu. Atau ya Monster Monster yang punya si EG sendiri gitu kan. Kalau kembali atau fitur-fitur yang udah kita terlupakan sejak lama. Tapi sebenarnya itu dulu seru gitu. Share dan komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast episode yang berikutnya.